Aku mau ini 1 kg cuma dihilangin kotorannya aja ya Oke Tuh sama suami ku udah bayar yang buat ikan buat anak-anak Halo teman-teman Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja Tidak kekurangan sesuatu apapun Bersama Yanti dan Mari Di sini Kali ini kita belanja Macem-macem ikan Sama daging Sama ayam ya Oke stay tune aja ya Berapa harga-harga ayam di tradisional pasar Pasar tradisional masuk Oke stay tune Lagi mau ke pasar tradisional Tapi ngantar suami ke pos dulu ya Mau ngantarin bok Karena dia salah beli Apa sayang? Kemarin tuh Beli apa? Beli apa itu? Salah Beli printer Beli printer tapi salah Udah rusak Kata nih Kembali Kembaliin Di Amazon Di Amazon Di Amazon Lumayan jauh sih sayang Jauh enggak? Dekat-dekat sini Oh dekat situ 20 meter 20 meter 20 meter 20 meter 20 meter Lihat suasana Barcelona ya teman-teman ini Dekat-dekat rumahku Ini sayang Dia mau ngepost dulu Aku tunggu disini Sudah selesai dari pos Sekarang kita Let's go Nuju ke pasar Pasar apa sayang? Pasar tradisional Pasar tradisional Oke Lihat Ini nama pasarnya Marcaz Galwan Oke Terus itu pintu masuknya Lihat Lihat-lihat Sekarang kita Udah nyampe Di supermarket Tradisional Di Barcelona Ya teman-teman Itu namanya Market Galvani Oke Kita terus masuk Itu ada Lorong Semuanya Di pasar ini Semuanya Segar Banget Ya teman-teman Karena Semua masih Organik Jadi Yang di sumber Market ini Semuanya Lebih Mahal Dari Pada Di sumber Market Yang ada Di mall Atau Di dekat Rumahku Ya teman-teman Oke Kita Nuju Ke Ikan-ikan Sama Ayam Sama Daging Karena Itu Keperluan Utama Aku Teman-teman Dan Ini Menuju Langgananku Ya Satu Adalah Ikan-ikan Segar Ya Teman-teman Oh Oh Ya Ada Itu Maybe Maybe I want This one Itu Satu Kilo Seng Kilo Kilo Ini adalah Ikan tongkol Enak banget Selalu Dibuat Itu Ya Oke Kita Udah Beli Yang Ini Yang Udah Dibersikan Terus Aku Mau Beli Yang Itu Juga Buat Yang Pedas Enak Ini Ini Tompol Ini Teman-teman Kalau Di Pasar Tradisional Itu Sangat Apa Lagi Sama Ini Sayang Aket Barat Si Piro Un kilo Si Pusah un kilo De barat Si Dihilangin Itu Pesenanku Ya Teman-teman Itu Dibersihkan Dalamannya Biar bersih Suami Lagi Disitu Kalau Di Pasar Tradisional Itu Semuanya Bener-bener Fresh Ya Teman-teman Masih Seger Banget Salmon Masih Seger Banget Oke Udah Dibayar Udah Selesai Sekarang Suami Bayar Ikan Buat Asam Pedas Kayaknya Enak Banget Tuh Tongkol Ya Teman-teman Itu berapa Tadi Sayang 10 euro Tidak Tau Oh 10 euro 40 Sekitar Berapa ya 150 Oke Nanti Aku cantumin Berapa ya Kalau beli ikan-ikan Kayak gini Oke Kita lanjut Aku mau beli Sesuatu Lagi Lanjut Lanjut Yes Maybe Maybe About Shrimp Or Something Chicken Wiestra Sanya Kita lanjut Kita Mau Bali Daging Sayang Daging Sebelah Di sebelah Buah Buah Buahan Juga ada Disini Tapi Kemarin Udah Beli Banyak Jadi Enggak Perlu Sayang Lanjut Ini Adalah Buah Surga Disini Di kampung Gratis Beli Daging I want The Bone For the Soup Sayang If You have The 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 You Asking Maybe Oh Si 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 Un Pake Good one Si 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 Cosola Gajah Babe Oke Yes Babe Si Si Gratias Something Else No Sekitar 10 Euro Balungan Ya Kita Mau beli Ayam Sayang Halo Teman Teman Sekarang Ini Aku Mau Cari Jamur Yang Putih Itu Ya Jamur Ini Enak Untuk Dibuat Makroni Jamur Ya Yang Sama Nata Itu Pasti Enak Banget Dan Di Sebelah Sebelah Itu Juga Ada Tomat Ada Pir Ada Nanas Ada Asparagus Ada Pisang Ada Kiwi Dan Banyak Macem Ya Teman Teman Ini Sambil Nunggu Yang Satu Ini Sudah Selesai Sekarang Giliran Suamiku Ya Beli Karena Kita Cuma Butuh Sedikit Jadinya Kita Beli Cuma Seperempat Aja Dan Lihat Teman Teman Semuanya Barangnya Itu Seger Banget Ya Ya Aku Bilang Sama Suami Kita Cuma Butuh Seperempat Sudah Cukup Oke Dan Itu Lihat Teman Teman Banyak Tomat Itu Tomat Buat Roti Ya Yang Dikantung Gantung Gantung Itu Dan Ini Sambil Nunggu Orangnya Orangnya Ngasih Ternyata Kebanyakan Atau Kurang Sedikit Ternyata Cukuplah Aku bilang Cukup Ke Suamiku Dan Cuma Sekitar 2 Euro 40 Teman Teman Murah Ya Jamur Seperempat Dan Habis ini Kita Mau Cari Ayam Yang Belum Selesai Sekarang Nunggu Suami Bayar Dan Kita Mau Menuju 1 Euro 42 Cent Rupiah Selesai Selesai Ini Hanya Untuk Satu Hari Teman Teman Satu Hari Atau Dua Hari Kita Belanja Soalnya Kita Lebih Suka Yang Fresh Banyak Bang Pisang Banyak Pisang Pisang Banyak Kalau Pisang Murah Tapi Kemarin Udah Beli Olah Kemarin Udah Beli Jadi Enggak Terus Sekarang Lihat Udah Ini Daging Chicken Ini Chicken Min Pull Pull One Pull One Pull One One Selesai You want Cut or not? I think No Cal Because . No Cal X You want The Yeah katanya kepalanya dibuang enggak aku bilang enggak karena kepala kan digoreng enak ya teman-teman kalau disini itu kalau kalau kepala ayam itu selalu dibuang teman-teman kalau ayam termasuk murah ya berapa berapa sayangku 9 euro udah 1 ayam udah termasuk murah ya teman-teman dimasukin oke 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 ada kejam banyak-banyak telur banyak-banyak telur apaan pasta ayam lagi sederhana ayam ayam macem itu teman-teman ada jagung juga ya buah-macam semua buah-buahan juga jamur-jamur tadi aku juga beli jamur sedikit dan ikan lagi banyak ikan-ikan disini kalau bikin payah aku juga beli ikannya disini teman-teman kita udah selesai dari pasar ya sekarang menuju ke rumah nanti aku lihat-lihatin apa saja yang kita dapat dari pasar tadi ya soalnya tidak semua aku video tadi sebenarnya gak malu sih tapi banyak orang agak grogi oke sekarang ini suami kan makan siang tadi udah makan siang habis itu aku ajak waktunya tidur ayo aku ajak ke pasar tradisional suami itu nurut ya enaknya punya suami disini itu gitu dia mau membantu istrinya kita ke pasar juga oke jadi rumah kita cuma disana ya kita dari pasar tradisional cuma 10 menit jalan kita itu kemana-mana jalan kaki teman-teman lebih enjoy relax lebih sehat ya sayang ya kalau jalan kaki kalau jalan kaki sehat sekali jalan-jalan di Barcelona enak-enak enak-enak semua enak-enak makan juga enak-enak ada satu fans kita katanya katamu yang paling unik itu enak-enak ini yang aku dapet ya dapat ayam satu terus ini ada jamur 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 payung ini ada daging sama tulangnya aku pengen masak sup nanti buat anak-anak ini ada ikan tongkol buat masak pedas bumbu jawa enak banget kali ya teman-teman nanti aku kasih resepnya ini resep favorit ku dari emak resepnya endes banget kalau masak pasti aku jantungin di youtube dan yang terakhir ini ikan kesukaan anak-anak ya udah di udah dibersihkan sama orangnya oke teman-teman ini buat dua hari ya udah dapat segini kalau sayur-sayurannya aku beli di Asia Market nanti di next video tentunya ya oke sampai disini dulu kita dari pasar tradisional sekarang udah di rumah dan tapi jangan lupa ya like subscribe dan komen tentunya ya dan klik tombolnya itu ya teman-teman oke sampai ketemu di next video dan bye-bye love you all selamat menikmati